Halo semuanya, bertemu lagi dan saya Man Budiman dari Man Budiman Channel Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu aplikasi yang cocok banget buat kalian yang menggunakan metode pembelajaran jarak jauh Jadi kita bisa melakukan meeting, kita bisa melakukan video call secara bersamaan dengan aplikasi yang sangat menarik ini Dari beberapa aplikasi yang saya coba, aplikasi ini sangat mudah digunakan dan juga ini pengaturan daripada audionya kemudian mikrofonnya, itu sangat mantap sekali, jadi mudah untuk pemula Sampai lagi buat bulan-bulan sekarang, ini sangat-sangat bermanfaat sekali aplikasi video conference Sebenarnya masih banyak sih video conference-conference yang lain, tapi ketika saya sudah mencoba aplikasi yang lain dan menurut saya inilah yang paling cocok dan paling recommended buat digunakan Jadi pastikan kalian punya email Jadi email ini nanti kita akan menggunakan untuk daftar di aplikasi ini Jadi nama aplikasi ini adalah zoom.us Jadi kalian semuanya pastikan satu yang pertama punya koneksi Kemudian kita sudah punya email, yang ketiga kita langsung buka aplikasinya Itu ada dua, yang apa namanya, nr ini ada untuk desktop dan ada juga untuk smartphone Jadi ini sangat rekomendasi banget buat kalian Oke, kita langsung aja buka linknya Linknya kita buka disini, ada namanya zoom Zoom.us Nah disini, sorry Zoom.us Jadi ini salah satu aplikasi yang benar-benar keren menurut saya Dan saya juga sudah coba disini Ya, saya sudah download Nah, nanti ketika kalian buka linknya ini Jadi silahkan kalian langsung aja nih Sync up Jadi kalau misalnya untuk murid itu gak usah sync up Jadi nanti kita kasih kode aja Oke, kita langsung aja nih disini nih Di sync up, it's free Kemudian kita pilih sync up, it's free Kemudian kalian silahkan isi email untuk mendaftarnya Atau kalian bisa langsung sync up melalui Google Ya, ini dia Kalau sudah punya akun berarti kita tinggal login atau sign in Kalau belum, nanti kamu masukkan alamat emailnya Kemudian ketika sudah masukkan alamat emailnya Nanti akan ada link yang dikirim kepada Gmail Jadi kalian pastikan buka Gmailnya Kemudian klik link yang dikirim oleh zoom.us Nah, bagi kalian yang ingin menggunakannya dengan smartphone Gampang sekali, kalian cukup buka playstore Ya Cukup buka playstore Kemudian Apa namanya Cari aja nama aplikasinya zoom Jadi tinggal diketikan aja disini Zoom Ya Sorry Zoom Is Sorry, sorry Zoom Nah, kayak gini ya Zoom Nah, kemudian nanti tinggal di download aja Kebetulan saya udah download Nah, nanti sekarang nih Saya akan coba Jadi teman-teman semuanya Kalau sudah daftar Silahkan teman-teman semuanya download ya Disini download App zoom US Nah, kayak gini Kemudian kalian tinggal Di download disini Aplikasi desktopnya Kalau misalnya udah download Kemudian install Kemudian saya udah install ya Kemudian Tinggal dibuka aja nih aplikasinya Bentuknya kayak gini Jadi kalian tinggal Membuat Kalau misalnya kalian sebagai guru Berarti kalian tinggal new meeting Jadi kita akan buat meetingnya gitu ya Jadi jadwal meeting dan lain sebagainya Kayak gitu Atau kita buat schedule ya Nah Kalau misalkan ini kan saya udah buat nih ya Sorry Ini saya sudah buat nih Nah, ini contohnya Eee Aplikasi meetingnya Kemudian Disini Apa namanya Kita bisa meng-sharekan ID kita Nah, disini Di bagian atas Ada meeting ID Jadi yang 996 654 481 Nah Kalau misalnya kalian Pengen join Nah, kalian bisa langsung Buka aja tuh yang tadi di join Ya Kalau di aplikasi Buka aplikasi Kalau di aplikasi Android Buka aplikasi Androidnya Kemudian Jangan pilih Sing up atau sign in Tapi join Meeting Nah, kalau misalnya udah join meeting Kalian tinggal masukkan kode yang ini Ya Jadi kalian sebagai guru Atau rekan-rekan sebagai guru Cukup memberikan Alamat meeting ID-nya saja Kemudian Eee Password-nya Disini Ya Bisa di klik disini Yang kita lihat seluruh ini Oke, kita coba Saya akan kirimkan dulu Eee ID-nya Ke Grup saya Ya Sebentar Saya coba lagi Tadi sebetulnya Saya sudah coba ya ID-nya 996 996 654 654 481 Kemudian Password-nya 410 Ini random ya Jadi gak akan tetap seperti itu Oke Kita tinggal tunggu aja Murid-murid saya Ini kebetulan hari minggu Saya akan Eee Tadi saya sudah tes juga aplikasinya Buat Besok hari Senin Kebetulan ada pelajaran saya Jadi saya memanfaatkan ini Lebih enak gitu Kita bisa Apa namanya Meeting-nya bisa Menampilkan layar komputer kita Dan layar sebagainya Oke Tunggu dulu Beberapa detik Atau beberapa menit ya Karena ini Yang online Hanya beberapa Belum dibaca juga Oke Nah Ini sudah masuk satu orang nih Halo Laila Rostiana Oke ya Ini sudah ada Jadi Kalian semuanya Ini sudah ada nih Oke Ini kayaknya Belum manis nih Karena saya Pengen Tes dulu Oke Jadi gitu ya Jadi Apa namanya Buat Murid itu Tidak usah Sing up Jadi cukup Download aplikasinya saja Jadi Instruksikan kepada Muridnya Download aja Aplikasinya Di Playstore Nama aplikasinya Zoom Zoom Z-O-O-M Ya Zoom Kemudian installkan Setelah itu Buka aplikasinya Kemudian Siswa kita Instruksikan Untuk memilih Fasilitas Join Meeting Kemudian Kita masukkan Apa namanya Kita berikan Kita berikan ID meeting kita Dan masuk Seperti itu Jadi kita bisa memilih Beberapa Gallery views Ya Disini ada Yang seperti ini Kemudian ada Yang banyak Conference nya Kita bisa disesuaikan Seperti itu Oke Itu ya teman teman semuanya Bagi kalian Oke saya Sudahi dulu Oke thank you Saya close dulu Nah Itulah aplikasi Yang menurut saya Paling rekomendasi Banget ya Buat Apa namanya Melakukan Video conference Atau melakukan Meeting Dengan Bisa dengan Mahasiswa Dengan siswa Dan lain Sebenarnya Atau dengan rekan kerja Ini sangat mudah sekali Kemudian Kalau misalkan Kita ingin melakukan Praktik kepada siswa Kita juga bisa Menampilkan layar Monitor kita Jadi Siswa itu Melihat ya Dan juga kita bisa Menampilkan slide Ya Kita bisa Menampilkan slide Di Apa namanya Aplikasi ini Oke itu aja mungkin Buat kalian yang kurang paham Bisa follow instagram saya Iman Andres Porbudiman Dan jangan lupa Like dan Comment dan juga Subscribe Karena subscribe itu gratis Dan Manfaat dari subscribe itu Kalian bisa menemukan Video-video yang lain Yang terbaru dari channel saya Oke itu aja Thank you Mudah-mudahan video ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton